Jadi, sangat intensif, apalagi ketika pas menghadapi krisis itu, Pak Prabowo itu pangkosrat pada waktu itu. Jadi, saya itu, saya kan jaga gawang di istana pada waktu itu, menserseneknya Pak Sadillah Mursyid. Nah, jadi saya di istana itu berdua sama Safri Sam Sudin, dia pangdam jaya pada waktu itu. Dan kita koordinasi habis dengan Pak Pangkosrat, sampai rumah saya di Cipuntat pada waktu itu dijaga sama Kostrat, atas perintahnya Pak Prabowo dan Pak Kiflan. Jadi, hanya pesannya Pak Prabowo, maka kan, tolong jaga orang ini. Kalau dia sampai mati, ini kita nggak tahu apa yang dia harus melakukan menghadapi krisis ini. Di antara calon-calon yang ada, sebenarnya memang Pak Prabowo merupakan salah satu calon yang lebih, lebih, apa namanya itu, semestrinya dengan Pak Jokowi itu masih cukup dalam. Seperti itu, Pak Jokowi terlihat main dua kaki gitu ya, Pak Prabowo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu Nabo Budaya. Salam kebajikan. Tribuners dan pembaca Warta Kota dimanapun Anda berada. Siang ini kita akan bincang-bincang bersama tamu yang luar biasa. Bersama saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin Redaksi Warta Kota. Dengan kawan saya, Mas Dayat, News Manager di Tribun Network. Siang ini kita akan bincang-bincang tentang politik tribun mempunyai rubrik namanya Mata Lokal Memilih. Saat ini kita bersama Profesor Dr. Yusril Isamahendra. Tentu bukan orang baru buat tribuners. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Sehat. Habis puasa, sekarang ini bulan syawal. Alhamdulillah, dalam keadaan syawal. Terima kasih. Tribuners, andai bisa melihat penampilan Prof Yusril ini masih gayanya lebih mudah dari saya. Tribuners yang relatif barangkali generasi Z perlu saya kenalkan bahwa Prof Yusril ini sosok yang melewati berperan pada lima kabinet. Zaman Pak Gus Dur, waktu Menteri Sekretaris Negara Pak Mordiono, beliau sudah deputi di sana. Zaman Pak Harto itu. Zaman Pak Harto, sorry. Jadi orde baru ya. Kemudian di zaman Pak Habibie, beliau juga deputi ketika Menteri Sekretaris Negara Pak Sadila Mursid. Lalu tahun 1999, Prof Yusril ikut meramaikan calon presiden saat itu pemilihan masih di parlemen. Belum pemilihan langsung sejak 2004 ya Prof? Baru pemilihan langsung. 1999, setahun setelah reformasi, Prof Yusril ikut calon presiden. Dan dengan negosiasi segala macam mereka di DPR, beliau menyerahkan ke Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nanti kita akan cerita banyak. Karena itu Prof Yusril juga ikut di Menteri Gus Dur. Kemudian di Menteri Ibu Mega dan Menteri jaman Pak SBY. Oke. 2004 beliau mendukung SBY dan menang. 2019 mendukung Pak Jakowi dan menang. Kemana kah Prof Yusril pada 2024? Silahkan Prof. Ya, gampang-gampang susah menjawab pertanyaan ini ya. Karena politik itu selalu berada di dalam ketidakpastian. Jadi selalu kita bicara tentang probability, kemungkinan-kemungkinan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi goal dari politik itu berubah setiap saat. Dan saya juga mengamati, tapi saya juga terlibat secara intens di dalam pergolakan politik yang terjadi. Khususnya yang sekarang ini ketika kita menghadapi pemilu dan pilek dan pilpres yang dilakukan bersamaan pada tahun 2024 yang akan datang. Dan calon-calon sebenarnya sudah bermunculan ya sejak beberapa waktu yang lalu. Ada Pak Anies Maswedan, ada Pak Prabowo Subianto, PDIP. Pada waktu itu kita sedang tanya-tanya ini apakah akan mendukung Pak Ganjar atau akan mendukung Mbak Puan dan sebagainya-sebagainya. Tapi calon-calon yang muncul itu pada kisaran itu. Ada orang-orang lain yang sebenarnya juga tokoh juga dan ketua partai juga yang juga sebenarnya punya potensi untuk menjadi calon presiden. Seperti Pak Erlangga Hurtanto, kemudian Pak Mohamed Iskandar. Di P3 mungkin mengalami sedikit problema. Terjadi pergantian kepemimpinan sehingga tidak muncul siapa yang akan jadi tokoh calon presiden dari P3. Dan dinamika ini terus berlangsung dan bisa terjadi kejutan-kejutan juga ya. Seperti misalnya setelah gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia sepak bola. Lalu ada anggapan bahwa ini Pak Ganjar menurun drastis karena menolak penyelenggaraan piala dunia di Indonesia karena Israel menjadi salah satu peserta. Tapi ternyata tidak juga demikian. Dan akhirnya sesuatu yang semuanya sekali tidak terduga terjadi. Kita sama tahu bahwa Pak Jokowi juga sudah pulang ke Jogja. Beliau sebagai presiden, tentu sebagai pribadi juga ingin bersatu rahim dengan keluarga untuk lebaran. Ya tiba-tiba beliau hadir di Jakarta dan mendampingi Ibu Mega mengumumkan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Jadi spekulasi bahwa yang akan dicalonkan adalah Mbak Puan itu tidak terjadi. Dan seperti yang saya katakan beberapa bulan sebelumnya, ketika saya sebagai ketua partai juga melakukan sejatu rahim dengan partai-partai lainnya. Kita bertemu dengan P3, bertemu dengan Golkar, bertemu dengan PAN, bertemu dengan PKB. Dan kita mulanya akan meneruskan sejatu rahim itu dengan partai-partai lain. Mungkin saya katakan waktu itu bahwa ini formasi koalisi itu sedang mengalami dinamika. Nanti betul-betul akan terjadi formasi yang lebih fix itu setelah PDIP menyatakan sikap siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden. Dan apa yang saya ramalkan itu memang menjadi kenyataannya setelah Ibu Mega mencalonkan Pak Ganjar dan Ibu Puan sama Pak Prananda juga ditunjukkan untuk menjadi tim sukses untuk menyukseskan Pak Ganjar ini. Dan setelah itu formasi politik itu mulai agak terbentuk dan sampai detik sekarang ini pun proses itu sedang terjadi. Ada partai yang sudah lebih dulu mengumumkan dukungan terhadap Pak Ganjar, Pak Osman Sabtaudang, Hanura, dan belakangan P3 juga sudah mengumumkan dukungan. Sementara sebelumnya itu sudah terbentuk. Juga PSI. PSI yang sudah menyampaikan hal yang sama. Dan sebelumnya memang sudah terbentuk koalisi-koalisi sementara. Ada koalisi besar, ada koalisi Demokrat, kemudian PKS dan Nasdem. Ada koalisi Pak Prabowo dengan Cahimin, dengan PKB, dengan Gerindra. Tapi masih sifatnya sementara. Tapi sekarang ini akan fix dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan saya melihat ini salah satu didamika yang sehat dalam politik. Bisa juga terjadi zigzag dukungan dalam politik itu setelah menghitung-hitung peta dari kekuatan politik yang ada. Saya pengalaman pada tahun 2004 yang lalu. Pada waktu itu Ibu Meka menjadi presiden. Dan beliau, wakil presidennya Pak Hamzahas pada waktu itu. Dan beliau seperti diduga memang akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Hanya masih belum tahu siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Apakah tetap akan perpasangan dengan Pak Hamzahas atau mencari calon yang baru. Dan pada waktu itu threshold tidak seberat sekarang. Threshold tidak seberat sekarang. Dan setelah menghitung kekuatan itu saya dengan Pak S.B. pada waktu itu terpikir bagaimana kalau kita maju. Pada waktu itu hanya dua partai yaitu Demokrat dan PBB. Yang itu sudah lebih daripada cukup untuk satu perahu mencalonkan satu pasangan presiden. Walaupun belakangan ada Pak Edi Sudrajat, Ketua PKPI juga bergabung. Tapi Pak S.B. bilang, Pak S.B. saya menghormati sini, bagaimana kalau Pak Edi Sudrajat kita ajak juga masuk ke dalam perahu kita. Itu sebenarnya calon underdog pada waktu itu. Pasangannya Pak Yusuf Kala dan Pak S.B. kita sepakat maju. Tidak banyak orang menduga bahwa ini bakal bisa menang. Nah ternyata pasangan yang didukung oleh tiga partai ini menang dalam putaran pertama. Dan kita melihat setelah putaran pertama terbentuk, itu formasi politik tiba-tiba berubah. Jadi ketika masuk putaran kedua, partai yang calon-calonnya kalah, yang tersingkir karena lebih daripada dua pasangan, itu kemudian akan masuk kemana? Mendukung Bumega dengan Pak Asim Buzadi pada waktu itu, ataukah akan mendukung Pak S.B. dengan Pak Yusuf Kala. Dan kelihatan agak seru. Tapi akhirnya Pak S.B. dan Pak J.K. memenangkan pertarungan. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat dari segi formasi koalisi yang akan terbentuk, kemungkinan hanya akan muncul tiga calon. Tiga calon, atau bahkan juga bisa menyusut menjadi dua calon. Karena memang sekarang ini faktor Pak Jokowi sebagai presiden itu cukup besar. Dan hubungan beliau baik dengan semua pihak yang akan secara. Peran apa yang boleh mainkan? Sementara beliau bukan pemimpin parpol. Peran apa yang boleh mainkan? Ya, namanya seorang presiden itu tetap punya pengaruh besar. Proses politiknya begitu langsung ataupun tidak langsung. Artinya itu tidak hanya kepada superstruktur pemerintahan, tapi juga kepada masyarakat yang ada di bawah. Bagaimanapun, Pak Jokowi mempunyai dukungan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat kita ini. Terutama masyarakat di kalangan bawah begitu ya. Apapun kata orang tentang beliau, tapi fakta menunjukkan bahwa beliau itu memperoleh dukungan sangat besar. Dan tingkat kepuasan terhadap beliau itu menjadi presiden sangat tinggi, sampai 70 persen. Sementara kritik terhadap beliau yang masalah kereta api cepat, masalah itu bertubi-tubi. Tapi itu tidak mempengaruhi pandangan presiden terhadap beliau. Jadi kalau sekiranya Pak Jokowi itu memberikan satu arah, atau masyarakat, apalagi eksplisit, membaca kemana arah beliau, itu akan ada pengaruhnya kepada masyarakat yang di bawah itu dalam menentukan pilihan. Walaupun sekarang ini kita tahu bahwa Pak Jokowi mempunyai hubungan baik dengan Pak Prabowo sebagai satu gambarannya, apalagi dengan Pak Ganjar, karena memang terikat dengan struktur. Beliau adalah orang PDIP, walaupun tidak lazim dalam praktek dari segi ketatanegaraan. Ketika Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP akan mengumumkan calon, Pak Jokowi walaupun beliau adalah juga kader PDIP, tapi tidak ikut dalam struktur kepengurusan PDIP, duduk di sebelahnya, dan itu memang tidak lazim terjadi. Dan menurut pendapat saya juga kurang begitu baik dilakukannya, karena bisa membuat Presiden itu dalam posisi yang susah untuk bersikap netral. Ya kan begitu kan? Ya kan sudah dimulakan begini, kan Presiden itu ketika dia sudah terpilih sebagai Presiden, dia kan bukan Presiden dari sebuah partai lagi, dia adalah Presiden dari... Bukan petugas partai lagi? Ya dia sudah jadi petugas rakyat, karena dia harus bertindak atas nama seluruh golongan. Ketika pada Bung Karno sebagai satu contoh, pada waktu sebelum kemerdekaan, Bung Karno adalah Ketua PNI, begitu yang terjadi. Tapi ketika sesudah merdeka, Bung Karno kan tidak mau jadi Ketua Partai. PNI waktu kita merdeka tahun 1945 itu, tanggal 19 Agustus, itu disepakati partai kita itu cuma satu, namanya PNI Stats Party. PNI Partai Negara. Dan itu sudah dibentuk di mana-mana. Pak Manai Sofian, beri satu contoh, sudah dibentuk, sudah ditunjuk menjadi Ketua PNI Makassar, Suwirio, kalau nggak salah, Ketua PNI Jakarta. Walaupun kemudian itu berubah dengan maklumat Wakil Presiden, kemudian multi-partis sistem kita bangun. Tapi Bung Karno tidak pernah menjadi Ketua Partai ketika kita merdeka. Karena pertimbangan beliau mungkin, beliau itu harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai. Dari pidato-pidatonya pun kita bisa baca seperti itu. Jadi saya menunjukkan bahwa itu sebenarnya merupakan satu sikap yang sangat bijak, sangat wise bagi seorang pemimpin besar. harus berdiri di atas semua golongan. Jadi kalau misalnya ketika diumumkan, sebuah partai yang mengumumkan mendukung salah satu calon presiden, mencalonkan presiden, presiden yang sedang menjabat ada di sebelahnya, itu memang agak membuat posisi itu lagi jadi semasalah. Jadi yang saya seperti itu. Prof, saya yang tadi dulu, yang Prof menyebut, sudah ada tiga kandidat, tetapi kemungkinan menjadi dua. Siapa yang tereliminasi? Siapa bergabung ke siapa? Iya, apa namanya, kalau kita melihat dari formasi yang ada sekarang, kalau yang pada posisinya Pak Ganjar, kan fix 20% itu sudah, PDP sendiri pun selesai, tanpa yang lain pun sudah bisa. Nah, apalagi PDP sudah didukung P3. Itu sudah selesai urusannya. Pak Prabowo, saya pikir juga lebih kurang sama, walaupun baru sekarang ini ada PKB yang bergabung. Tapi mungkin juga partai-partai lain akan juga bergabung ke situ. Mengingat di koalisi besar seperti Pan, Golkar belum menentukan arah ya? Iya, Golkar belum menentukan arah. Sementara kita lihat koalisinya yang mendukung Pak Anies. Tiga partai. Tiga partai. Ini sebenarnya koalisi yang rapuh, menurut pendapat saya. Yaitu Pak Surapaloh sebagai ketua Nasdem, kemudian Pak Ahye sebagai ketua Demokrat, dan kemudian PKS yang bergabung di situ. Dan kita tahu bahwa Pak Anies sudah fix sebagai calon presiden. Karena Pak Ahye ada di situ, dugaan saya sih pasti Pak Ahye ini menginginkan jabatan sebagai wakil presiden. Dan kalau ini dimajukan, andai kata misalnya itu ditolak oleh PKS, PKS mundur. Koalisinya kan bubar. Iya, karena tidak cukup. Iya, karena tidak cukup. Kemudian sebaliknya juga, kalau PKS minta calon dari PKS sebagai presiden, Pak itu misalnya Pak, katakanlah misalnya itu Pak Hidayah Nurwahid, atau Pak Ahmad Hirawan, Matan Gubernur Jawa Barat. Pasti Demokrat mundur. Ini koalisi yang sebenarnya sangat rapuh. Jadi, kemungkinan itu untuk ada partai baru bergabung, menggantikan salah satu partai yang mundur, itu juga agak kecil. Menurut hemat saya dengan mengembangkan politik sekarang. Kemungkinan bergabung ke Pak Prabowo, dan bergabung ke Pak Ganjar itu lebih besar. Daripada bergabung ke partai, menggantikan salah satu yang mundur di antara PKS dengan, apa namanya, PKS dengan Demokrat. Nah, jadi saya kira kemungkinan itu, formasi akan seperti itu. Dan bisa saja hanya ada dua partai, tapi yang ketiga bisa juga muncul satu formasi yang ketiga. Yang formasi yang ketiga kan masih juga terbuka, misalnya Golkar dengan siapa, itu masih juga ada kemungkinan munculnya koalisi. Walaupun sekarang ini itu sudah agak fix seperti itu. Ada tiga pesangan. Berarti yang agak rentan ini posisinya Pak Anies ya? Ya, agak rentan dia. Kalau melihatannya ya. Analisis saya seperti itu. Prof kan sebagai kedua partai juga. Tentu banyak diajak terlibat lah ya. Apalagi baru-baru ini juga diajak berbincang dengan Pak Prabowo. Dalam konteks penentuan bagi-bagi kekuasaan, calon wakili presiden juga kan sangat mempengaruhi. Bisa retak, bisa solidkan, itu juga pengaruh. Kira-kira arah Golkar akan kemana lebih besar? PAN akan kemana lebih besar? Dan lebih jauh lagi, kira-kira siapa gak akan fix cala presnya Pak Prabowo, siapa cala presnya Ganjar? Iya, kalau saya melihat sih sebenarnya PAN mungkin akan bergabung dengan kelompoknya Pak Ganjar ya. Ganjar, PDIP ya. PDIP. Kecederungannya arahnya mungkin akan ke sana. Tapi yang akan bergabung ke Pak Prabowo selain PKB, masih kita lihat partai-partai yang lain ya. Mungkin masih ada terbuka juga kemungkinan untuk negosiasi untuk itu. Tapi ini kan pembicaraan mengenai calon, pencalonan presiden ya. Pencalonan presiden dan pencalon wakil presiden ini kan memang ada dua faktor yang saling berhubungan erat satu dengan yang lain ya. Partainya itu diperlukan untuk mencapai threshold 20%. Tapi untuk menang seseorang itu bukan ditutupkan oleh threshold 20%. Untuk menang itu siapa yang dicalongkan? Ya kan begitu kan? Faktor figur. Faktor figur yang sangat menentukan. Jadi memang mau tidak mau akan terjadi kompromi-kompromi politik ya. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, pada waktu itu calon hanya dua. Walau Pak Prabowo, tapi partai-partai lain, bahkan lebih besar daripada partai Pak Prabowo sendiri, bergabung. Dan kita tahu pada waktu itu calon presiden dan wakil presiden, dua-duanya Gerindra. Pak Prabowo Gerindra, Pak Sandi juga Gerindra. Tapi hal yang kita nggak bisa pikirkan pada waktu itu, bagaimana partai-partai lain yang lebih besar daripada Gerindra sendiri, itu malah bisa bergabung ke situ. Termasuk PKS juga bergabung, termasuk yang lain-lain juga bergabung. Nah, jadi kalau sudah mendekat itu kan orang politik tentu berpikir. Kita ini kalau tidak dapat semuanya, jangan hilang semuanya. Ya, kan begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu adegiumnya dalam dunia politik gitu ya. Kalau nggak dapat semuanya, jangan kita lepaskan sama sekali. Dan tentu perundingan-perundingan pada level yang lain. Jadi bisa saja terjadi, apa namanya, baik di kubunya Pak Ganjar maupun di kubu Pak Prabowo, pertimbangan-pertimbangannya lebih kepada elektabilitasnya. Siapa yang akan ini? Karena Pak Ganjar juga tentu memerlukan pasangan yang memang akan membuat beliau menang. Begitu juga Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo sudah sangat berpengalaman. Beliau sudah dua kali maju sebagai calon presiden. Sekali calon wakil presiden. Sekali calon wakil presiden. Tapi kita lihatlah calon presiden. Pertama dengan Pak Hatta Rajasa kan. Kedua dengan Pak Sandi. Kalah. Kita lihat. Jadi sebenarnya mungkin faktor bagi Pak Prabowo sebenarnya adalah sekali ini pertimbangannya mencari calon wakil presiden yang akan membuat dia menang. Mungkin kalau dulu pertimbangannya pertimbangan ya di samping faktor menang ya faktor finansial juga barangkali ya. Nah, tapi sekarang ya mungkin finansialnya tidak begitu dibentukkan. Yang paling penting justru adalah perahu harus didapat komprominya dengan partai yang mana. Tapi siapa calon presiden yang akan dibajukan yang akan membuat ini terpilih. Begitu juga sebenarnya pada PDIP sekarang sudah mengumumkan Pak Ganjar pasangannya siapa. Yang memang tentu akan dua aspek dipertimbangkan. Pertama adalah aspek elektibilitas dari calon wakil presiden itu yang mendongkrak apa namanya terpilihnya presiden tapi juga yang akan membuat finansial cukup barangkali karena PDIP mungkin memerlukan itu. ya mungkin saja ya. Jadi agak berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu Pilpres 2019 yang lalu karena Pak Jokowi itu berada di puncak. Siapapun gak bisa mengalahkan dia pada waktu itu. Pak Prabowo pun berat ya. Saya sudah menganalisis seperti itu. Dia bilang susah Pak Prabowo. Makanya ketika diputuskan yang mendampingi Pak Jokowi itu adalah Kema'ruf Amin itu sebenarnya pengaruhnya hampir gak ada terhadap terpilihnya Pak Jokowi. Siapapun yang menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi itu di atas kertas itu sudah pasti menang. Saya sudah bisa hitung pada waktu itu. Bagi saat itu incumbent ya. Ya dia incumbent dia sudah di puncak pada waktu itu. Nah jadi agak berbeda dengan posisi Bu Mega tahun 2004. 2004 itu kan pasangan Bu Mega adalah Pak Hamzah khas. Tapi Bu Mega kan tidak berpasangan lagi dengan Pak Hamzah untuk maju sebagai presiden. Pak Hamzah kemudian maju juga sebagai calon sendiri. Pada waktu itu Bu Mega memilih Pak Hasim Huzadi tokoh NU dengan harapan akan memperoleh dukungan dari NU. Saya sudah meramalkan pada waktu itu dan sempat berdiskusi sama Bang Taufiq Kemas Almarhum yang saya bilang Bang ini berat ya. Tetapi suara NU saya bilang NU ini ada Gus Dur. Gus Dur masih hidup pada waktu itu. Arah Gus Dur ini akan sangat menentukan. Sehingga pada waktu itu tidak lama sudah diumumkan Pak Hasim Huzadi Gus Dur mengatakan NU itu punya tiga kriteria calon presiden-wakil presiden. Ada yang dicalonkan ada yang direstui ada yang didukung. Nah tiga-tiganya. Nah ini yang calon si A ini ada yang cuma didukung tapi tidak direstui. Jadi dicalonkan. Ini ada yang dicalonkan tidak didukung kita pun sudah bingung dengar maksudnya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Adeknya Gus Dur sendiri Gus Olah maju sebagai wakil presiden. Pak Hamzah maju sebagai calon presiden. Pak Hasim jadi. Jadi suara yang didapatkan dari NU malah gak dapat apa-apa. Jadi itu bisa juga kekeliruan analisis yang dibuat pada waktu itu. Kenapa? Kalau Ibu Mega pada waktu itu sangat kuat posisinya seperti Pak Jokowi tahun 2019 siapapun wakil presiden itu calon wakil presiden gak akan terpengaruh. Bum Mega tetap menang. Tapi pada waktu 2004 itu posisinya mereka juga tidak terlalu sekuat posisi Pak Jokowi pada tahun 2019. Apalagi ada faktor gender saat itu ya. Faktor-faktor gender segala macam. Dan ada faktor SB-nya juga pada waktu itu mungkin tiba-tiba orang bersempati kepada beliau. Nah seperti itu. Karena ada kasus dengan Pak Taufik dengan Pak Taufik Al-Bahum. Prof sebelum Om Dayat baru-baru ini kan Prof diajak Pak Prabowo bicang-bicang tadi kan apakah diajak mau jadi cawapres atau apa yang dibicara kemulia dan dibocorkan? Ya kita hadir sama-sama di Sumatera Barat kemarin jadi susah juga kalau dibilang siapa mengajak siapa gitu ya. Memang itu ada acara sebenarnya acara pribadi-pribadi Pak Feri Sergen PBB itu mau di apa namanya itu diumumkan sebagai datuk yang baru yang diangkat oleh kaum kerabatnya di Minangkabau dan setelah itu kan diumumkan di Istana Pegaruyung. Ya pada waktu itu Pak Jokowi juga diundang Pak Prabowo juga diundang dan Pak Prabowo juga kebetulan ada acara berindera di Sumatera Barat dan kemudian juga ada acara pacuan huda di Batu Sangkar karena memang tradisi pacu kuda di masyarakat Minang itu sudah ratusan tahun yang lalu bahkan sebelum jaman penjajahan di lapangan yang sama gombak namanya lapangan itu di Batu Sangkar saya pun baru tahu kok ada pacuan kuda di kampung gini siapa yang menonton saya pikir peribuan orang datang dan saya gak membayangkan itu akan terjadi jadi memang kita sama-sama hadir di Istana Pegaruyung dan apa namanya Pak Prabowo mengendarai mobil saya di dalam itu Pak Ferry juga dan kemudian kita ya akraplah dan kemudian di sela-sela pertemuan itu karena kita nginap di hotel yang sama dua malam di situ dan ada acara sarapan pagi kami bicara dan saya dengan Pak Ferry dengan Pak Prabowo cuma bertiga tidak ada orang lain itu selama lebih dua jam saya kira dari setengah sembilan sampai hampir jam sebelas banyak sekali kita membicarakan hal yang pada intinya itu memang kita mencoba untuk apa namanya saling menjelaskan Pak Prabowo mengakui saya kenal dengan beliau sudah 40 tahun yang lalu sejak tahun 80-an ketika saya masih mahasiswa beliau masih muda sekali pada waktu itu dan sering bertemu berdiskusi begitu ya dengan beliau itu apalagi kemudian saya masuk ke Seknek tahun 90 dan beliau keluarga Pak Harto ya biasalah kita bertemu apa sekalian bahkan pada saat-saat terakhir tahun 98 ketika menghadapi Krismon itu saya dengan Pak Pro sangat intensif sebelum itu kan beliau dan Jankopasus jadi saya sudah terus dan Jankopasus itu menghadapi isu-isu yang banyak sekali berkembang pada waktu itu di bawahnya Pak apa kasatnya Pak siapa itu yang orang Madura ya lupa saya namanya kasat kita pada waktu itu dan kemudian Pak Shaltanjung waktu itu ya Pak Shalwar Habit Pak Hartono Pak Hartono kasatnya pada waktu itu ya jadi sangat intensif apalagi ketika pas menghadapi krisis itu Pak Prabowo itu pangkosrat pada waktu itu jadi saya itu saya kan jaga gawang di istana pada waktu itu menserseneknya Pak Sadilah Mursid jadi Pak Murjono sudah keluar dari kabinet tahun 97 jadi saya yang pada waktu itu memang sudah mau dilantik menjadi mensekap pada waktu itu krisis itu nah jadi saya di istana itu berdoa sama Safri Samsuddin dia Pangdam Jaya dan kita koordinasi habis dengan Pak Pak Kostrat sampai rumah saya di Cipuntat pada waktu itu dijaga sama Kostrat atas perintahnya Pak Prabowo dan Pak Kiflan jadi hanya pesannya Pak Prabowo mengatakan tolong jaga orang ini kalau dia sampai mati ini kita gak tahu apa yang dia harus mau lakukan menghadapi krisis ini dan seperti yang Anda tahu kan saya menengahi keadaan bagaimana Pak Harto mundur itu dengan smooth begitu ya dengan konsep yang saya buat pada waktu itu dan saya berdiskusi banyak dengan Pak Prabowo pada waktu itu satu malam saya telpon-telpon dengan Pak Amin dengan Pak Nurul Rizmajid dari rumah Pak Harto karena Pak Amin mau mengerahkan masa ke apa namanya ke Tugumonas Pak Amin Riz Pak Amin Riz dengan maksud untuk memperingati 20 Mei ya hari kebangkitan nasional itu saya menemui Pak Amin Pak Prabowo juga menemui Pak Amin kira-kira jam setengah tiga pagi ya Pak Amin tolonglah tolong Pak Amin jangan dikerahkan mahasiswa kasihan adik-adik kita Pak Amin saya ini sudah 10 hari di rumah Pak Harto dan yang masuk ke situ cuma saat dilama saya Pak Biranto kadang-kadang tidak ada orang tutup rumah Pak Harto Pak Harto itu masih tenang Pak Amin beliau ini kan manusia Pak kalau Pak paksa-paksa di sana tiba-tiba Pak Harto tersinggung dan marah Jakarta ini 150 ribu TNI itu tadi Jakarta pada waktu itu yang namanya Kopah Susul dari Delanggu dari Makassar dari Bantun semua ditaruh sini ya Marinyur juga penuh pada itu jadi kalau Pak Harto sampai marah tiba-tiba dia suruh TNI bertindak ditembakin jadi TNI saya bilang tolong Pak Amin urusan Pak Harto berhenti itu biarlah kami coba selesaikan cara yang paling damai itu tanggal 19 20 pagi akhirnya kan nggak jadi Pak Harto berhenti kan besoknya tanggal 21 jadi saya masih muda pada waktu itu Pak Brobo juga masih muda ya Pangkostrat pada waktu itu dan memegang pasukan di Jakarta dan saya biasanya berkali ya aktor intelektual dibalik semua itu yang bisa Pak Sadillah kan sudah agak sakit-sakitan ya sementara disuntik apa begitu sama ya Pak Harto bilang Wil kamu ambil alih Pak Harto karena Pak Harto sudah akhirnya kita mengurus Pak Harto bisa berhenti ya seperti yang Anda tahu lah jadi barangkali Pak Probo dan saya ini tinggal dua orang yang tersisa ya yang betul-betul menangani krisis reformasi itu secara langsung berada di lapangan begitu Pak Harto ya pada waktu itu Panglima TNI-nya tapi kan sudah dalam keadaan sekarang sudah ano ya Bangkali sudah agak tua juga beliau tapi yang masih segar nanti Pak Probo Pak saya Pak Safri juga sudah agak tua juga sekarang Pak Safri Tamsuddin saya kalau melihat dari penjelasan Prof. Yusril ini sedikit ada kegalauan untuk bersikap ini Prof. Yusril ketika Prof. Yusril sudah berkali-kali berkomunikasi dengan beberapa partai politik sudah bertemu juga dengan 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 tokoh dengan calon presiden meskipun belum semua kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira chemistrinya Prof. Yusril yang sebagai ketua partai bulan bintang itu kira-kira kriteria calon presiden yang yang akan prof. Yusril atau partai bulan bintang dukung itu seperti apa kriterianya kalau kita boleh tahu kalau saya pikir memang orang jadi presiden itu tidak bisa tiba-tiba orang jadi presiden itu paling tidak dia punya pengalaman dalam menangani masalah-masalah pada level nasional walaupun sekarang ini ada kecederungan sejak Pak Jokowi dari wali kota terus jadi gubernur DKI terus jadi presiden sejak itu orang selalu terpikir presidennya harus dari gubernur ini kan sesuatu yang baru dalam sejarah kita makanya apalagi ya agak sedikit berbeda dengan tradisi zaman Pak Harto zaman Pak Harto itu kan dia memilih hampir orang terbaik masuk ke kabinet dengan seleksi yang begitu ketatnya nah belakangan ini kan membentuk kabinet itu seperti bahasa belananya itu kuhando seperti orang dagang sapi gak jelas tiba-tiba orang siapa ya kok tiba-tiba jadi menteri waktu kita masih kecil dulu menteri-menteri zaman Pak Harto itu kita hafal semua nama-namanya ya kan makanya SD ditanya ini menteri perdagangan namanya siapa ayo kalau sekarang jangan kan anak sekolah mungkin kita pun ya siapa ya menteri itu sebetul-sebetul nah pada waktu itu wakil presiden direkrut dari menteri ya kita lihat Pak Darmono ya kan atau Pak Umar pada waktu itu bekas ketua BPK dan lain-lain Pak Tri juga paling mata indi nah sekarang ini sepertinya tidak terjadi kaderisasi calon presiden itu dari kabinet lalu orang melihat Pak Jokowi kok begitu smooth ya dari wali kota terus jadi gubernur terus jadi presiden lalu orang terpikir ya siapa gubernur yang pantas jadi presiden ya lalu ya muncullah nama-nama termasuk Pak Ahmad Hirawan kemudian Pak Ganjar Ibu Hovifa kemudian apa namanya Pak Anies ya kemudian juga Rijuan Kamil dan lain-lain itu masyarakat pikirannya kan seperti itu tidak lagi memunculkan tokoh dari kabinet karena kabinetnya memang tidak terplot dengan baik seperti itu tapi menurut saya sih kita ada sedikit kelemahan karena memang gubernur itu kan baru menangani tingkat lokal belum dia menangani masalah-masalah pada tingkat nasional dan tingkat internasional ya beda dengan Amerika Serikat Amerika Serikat umumnya gubernur mencalonkan diri jadi presiden karena memang tradisi Amerika Serikat seperti itu tapi tidak semua gubernur coba mengalihkan gubernur California biasanya bisa calon presiden tapi memang dia sudah dipersiapkan untuk itu nah sebagai satu contoh begini menurut pikiran saya sih mestinya orang itu ketika dia masuk ke istana dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden nah pengalaman saya ketika Pak Gus Dur jadi presiden dan mungkin juga presiden-presiden sesudah itu termasuk SBI pun sepertinya kebingungan apa sih yang mau dikerjakan apa sih ini apa sih itu begitu ya nah masalah-masalah yang kita hadapi itu kan sebenarnya adalah masalah-masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini baik di bidang ekonomi di bidang hukum pendidikan penanganan terhadap sumber daya alam kita SDM kita dan bagaimana kira-kira kekuatan politik internasional dan kekuatan ekonomi internasional bermain dan apa pengaruhnya terhadap kita kita ini kan harus jeli melihat sesuatu itu dan kalau istilah Pak Arthur itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan momentum karena momentum tidak terulang dua kali dan kita harus mampu apa yang dikatakan oleh Pak Hatta dan Pak Muhammad Natsir dulu seperti mendayung diantara dua karang kita tidak senggol sana tidak senggol sini selamat kita ketujuan satu dan lain hal itu harus diukur dari kepentingan nasional kita sebagai bangsa dan negara apalagi sekarang ini kan peta politik global berubah China di mana Rusia di mana Amerika di mana posisi kita bisa terjepit tapi juga ekonomi kita bisa juga karena kepentingan-kepentingan Amerika Uni Eropa China nah kemana sekarang Pak Jokowi sudah sempat arah ke China dan kita menghadapi banyak sekali dilema dengan hal itu dan saya juga menyampaikan kritik dan saran kepada beliau terhadap persoalan ini nah seorang gubernur sebetulnya belum sampai ke tingkat itu menurut pendapat saya sih kecuali memang ya Pak Jokowi pun berapa waktu cukup belajar terhadapkan dulu jadi presiden ini mestinya tuh orang yang memang sudah tahu bagaimana mengatasi keadaan jadi memang orang tuh pertama dia punya ilmu kedua dia punya pengalaman bisa saja orang tuh punya ilmu tapi dia tidak punya pengalaman dia bisa belajar beberapa waktu atau baliknya juga seperti Pak Harto ilmunya tidak banyak-banyak tapi pengalamannya cukup panjang menangani pegolakan daerah Pak Harto itu kan menangani PRRI promesta merebut irian pada waktu itu ya walaupun memang sepenuhnya militer tapi awal-awalnya itu Pak Harto bisa menentramkan keadaan mengatasi G30S dengan tindakan yang tegas seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer Anda tidak bisa bayangkan bagaimana orang harus membubarkan PKI itu kalau tidak powerful militer orang PKI ini kan bukan sekedar kayak agota partai biasa mereka juga punya senjata militan segala macam nah tapi Pak Harto itu mampu merekrut orang-orang ya yang memang sangat pintar dan teknokrat yang mumpuni zaman itu ya teknokrat itu hanya dari dua partai dari Masyumi dan dari PSI ya Bapaknya Sumitro Bapaknya Pak Power Boy ini kan orang PSI yang sangat dekat dengan orang Masyumi zaman Pak Natsir pun Perdana Menteri Pak Sumitro itu Menteri jadi sangat cuma orang Masyumi pada waktu itu menjauh dari Pak Harto karena tidak suka kepada militerisme orang PSI masuk tanpa PSI-nya hidup munculah apa namanya Wijuyuan Esi Sastro Ali Wardana Emil Salim dalam satelitnya PSI pada waktu itu nah saya kira ini titik lemahnya Pak Jokowi saya kira sebenarnya beliau sendiri kan tidak begitu punya pengalaman banyak pada waktu menjadi apa namanya presiden tapi merekrut kabinet juga menurut saya banyak agak kurang pasnya Pak Harto karena memang sudah berbeda Pak Harto naik jadi presiden dukung MPR dan dia bisa leluasa menyusun kabinet Pak Jokowi kan tidak harus ada kompromi dengan partai-partai partai-partai bahkan mungkin Pak Jokowi itu gak kenal dengan orang ini siapa beliau kan orang Solo orang Solo tiba-tiba ke Jakarta kan gak kenal orang jadi siapa yang dicalongkan partai sudah direkrut ayah sebagai ini nanti partainya tanggung jawab loh nah kan seperti itu nah ini saya kira ini kalau misalnya ke depan ini katakanlah Pak Prabowo yang jadi presiden itu saya kira lebih tepat dia sudah pengalaman setidak-tidak hanya 5 tahun jadi Menteri Pertahanan dan itu Menteri Pertahanan itu bukan hanya urusan perang pertahanan itu meliputi dalam pengertian yang juga sangat luas karena menyangkut juga ekonomi menyangkut sosial menyangkut politik dan segala macam dan juga seperti saya katakan beliau menghadapi pengalaman juga pernah dituduh sebagai pelanggar HAM oleh Amerika Serikat dan lain-lain dan bagaimana seseorang itu jadi pemimpin ketika ditempa oleh pengalaman mengatasi sesuatu keadaan tekanan-tekanan internasional yang cukup berat saya minta maaf kalau saya membuat contoh diri saya sendiri ketika saya jadi Menteri Kehakiman terjadi Bombali ya kan gimana kita mengatasi Bombali itu tekanan internasional luar biasa sebesarnya jadi para menteri pada waktu itu mengatakan Pak Yusuf hanya mengambil alih persoalan ini maka saya mengeluarkan perpu hanya dalam waktu lima hari dengan itulah caranya kita bisa menangkap pelaku-pelaku Bombali itu dengan prosesnya begitu cepat begitu juga mengatasi kerusuhan di Poso di Ambon segala macam waktu itu presidennya Kusudu Kusudu tidak tahu apa yang harus dilakukan mengatasi kerusuhan di Ambon dan di Poso itu saya sama Marsilem balik-balik Kus ini keadaan sudah begini biarin aja itu kan kayak lampu lalu lintas itu kalau listrik padam kan pasti semraut di jalan dia diemin aja ngapain polisi repot-repot kalau lama lintas juga capek sendiri saya bilang itu gak bisa sini negara jangan dibunuh-bunuh mati semua di Ambon itu itu pernyataan darurat sipil di Maluku itu khusus setengah saya paksa saya mengerti keadaan bagaimana saya mengatasi keadaan seperti ini kalau tidak ada jangan darurat militer kalau militer serius darurat sipil kita darurat sipil TNI bertindak polisi bertindak kita bisa mengatasi, hanya dalam waktu kira-kira dua minggu, keseluruhan Ambon itu bisa kita redam, kemudian baru kita mulai rekonstilasi secara pelahan. Saya pikir mestinya orang yang teruji ketika dia mengatasi krisis. Saya waktu masih belum jadi menteri belum apa ya, tapi saya sudah masuk Seknek tahun 92. Saya tidak tahu apa yang pikiran Pak Harto pada waktu itu. Saya direkrut masuk Seknek, padahal kan beliau tahu Posisi prof apa? Sebagai apa? Belum kan? Belum PBB kan? Belum ada. PBB kan 98. Saya kan sering meritik presiden pada waktu itu. Meritik Pak Harto. Tapi saya belajar banyak di Seknek, dan ketika mengatasi krisis 98 itu bagaimana caranya mengakhiri ini? Kan gak ada cara. Saya aja yang membuat bagaimana caranya Pak Harto itu bisa menyatakan berhenti, Pak Harto dilantik di istana, itu kan diluar daripada cara-cara yang lain. Dan malam itu saya seperti mempertaruhkan nyawa juga, muncul di TV menjelaskan bahwa semua prosedur ini selesai, berakhir dengan damai, Pak Habibie Presiden, Pak Harto sudah mundur. Pelan-pelan keadaan menjadi damai kembali. Jadi, barangkali ya pengalaman-pengalaman ini penting. Prof, saya berhitung dalam hati dari tiga nama calon presiden yang kita kemukakan, Prof, paling banyak menyebut sama Pak Prabowo. Atau mungkin nantinya chemistrinya akan kesana. Korreksi kalau saya salah. Ya. Saya memang sekali ini saya punya pikiran seperti itu. Jadi, saya kan kadang-kadang juga menimbang-nimbang keadaan dan mempertimbangkan juga apa namanya faktor-fakta yang terjadi di lapangan. Pak Jokowi kan sebenarnya sudah 10 tahun pemerintah. Memang pada waktu itu saya juga diajak bicara mengenai wacana Presiden Tiga Periode. Sesudah itu ada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Dan saya memberikan pendapat saya dan saya kira di media semua bisa dilihat pendapat saya seperti apa hal itu. Tapi saya kira sekarang ini dengan PDP sudah mengumumkan Pak Kanjar. Saya kira agenda Presiden Tiga Periode penundaan pemilu itu mungkin sudah selesai. Jadi memang apapun yang terjadi pemilu tetap akan dilaksanakan walaupun tentu ini menyisakan yang saya katakan itu gimana kalau terjadi megatrust misalnya di Jawa sehingga pemilu tidak bisa dilaksanakan terus gimana masa jabatan Presiden dengan terjadi kevakuman. Saya kira itu tetap harus kita pikirkan. Tapi untuk agenda penundaan pemilu dan lain-lain itu dengan resmi PDP yang ngomongkan itu bilang-bilang kita lupakan aja soal itu. Jadi setelah Pak Jokowi tidak ada lagi kan tentu memang apa yang Pak Jokowi lakukan harus diteruskan yang baik yang salah harus dikoreksi. Jadi saya melihat memang di antara calon-calon yang ada sebenarnya memang Pak Parwo merupakan salah satu calon yang lebih apa namanya itu semestrinya dengan Pak Jokowi itu masih cukup dalam. Pak Jokowi terlihat main dua kaki gitu ya Entahlah ya Saya sih tidak mengatakan beliau main dua kaki tapi saya menyadari bahwa memang ada posisi yang agak dilematis sekarang ini Pak Presiden satu hal kan begini harus kita lihat mungkin dulu itu kita tidak bisa membayangkan bahwa Pak Prabowo itu akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi kan begitu kan karena kan begitu keras pertarungannya dan pada waktu itu apalagi apa namanya melibatkan agama begitu dalam terhadap Pak Prabowo pada waktu itu selain ijtima ada doa-doa atau puisinya Neno Warisman segala macam seperti itu kan luar biasa itu penglibatan agama itu sehingga membuat juga terbelahkan begitu masuk sampai di masjid pun pendukung gak boleh disalatkan yang ini jasadnya begitu nah jadi setelah itu kan Pak Jokowi ini kan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet dan Pak Prabowo juga menerima saya pada waktu itu sempat ini gak terbayangkan terjadi Pak Jokowi minta bantu saya untuk membela Pak dia di pengadilan dan saya lakukan tugas saya sebagai lawyer profesional apa namanya dan sefer saya gak pernah bicara sekalipun dengan hakimnya itu gak gak sama sekali dan dengan Pak Babang Wijayanto juga tidak dan kita betul-betul berhadapan jadi sebagai advokat yang betul-betul kita adu ilmu adu kemampuan itu dimenangkan oleh Pak Jokowi mulanya saya agak salah paham juga pada waktu itu kok bisa ya kita disuruh bertarung habis-habisan di pengadilan tiba-tiba kok tapi bisa juga kita membayangkan sebaliknya adakah Pak Prabowo itu tidak masuk ke dalam kabinet karena itu kan keterbelahan masyarakat itu masih berlangsung sampai hari ini jadi sebenarnya setelah saya berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo kemarin ya kemarin di Padang atau sebelumnya bertemu beliau itu saya itu baru bisa memahami apa yang beliau rasakan tidak hanya berpikir secara rasional tapi juga bicara dari hati ke hati ya saya dapat berangkap yang ada kata beliau itu tidak masuk ke situ ya mulai-mulai saya agak senyum-senyum juga ketika beliau mengatakan saya masuk demi Indonesia saya pikir apa ya ini mulai-mulai kan begitu ya tapi setelah agak panjang kita berbicara itu saya pikir juga ada kalanya juga seorang politisi itu dia mengambil keputusan itu bukan untuk keuntungan dirinya kadang-kadang sebuah pengorbanan saya pun mengalami dilema seperti itu misalnya saya sampai hari ini masih jadi ketua umum PBB sebenarnya itu kan satu pilihan yang sangat sulit bagi saya begitu ya Anda tahu PBB ini ikut pemilu ya hasilnya tidak optimal saya tetap jadi ketua PBB walaupun sebenarnya mungkin saya bisa maju aja sebagai apa namanya intelektual sebagai akademisi tanpa terikat dengan partai apapun bisa aja kalau tapi kan saya jadi saya bilang orang itu biasanya bertahan di partai karena mempertahankan sebuah kepentingan tapi saya bertahan di partai ini justru kepentingan saya semua sekali gak ada kayak dikuti dulu saya mau jadi calon gubernur DKI pada tahun 2000 berapa itu saya lupa pada waktu itu ya salah satu-satunya yang menghalangi saya maju ke gubernur DKI pada waktu itu karena saya ketua partai karena partai-partai lain itu ada yang menyodorkan surat ya supaya saya taken dia mau dukung saya jadi gubernur DKI kalau saya mundur dari ketua umum PBB nah tapi saya sudah lah saya bertahan aja jadi kasihan PBB jadi saya mengalami dilema saya pikir seperti Pak Prabowo itu beliau yang pada waktu itu calon presiden yang penantangnya Pak Jokowi lah kata-kata dalam politik begitu tiba-tiba kok masuk ke dalam kabinet ya ada apa sih dibalik semua ini tapi juga pengorbanannya juga ada ya di samping itu juga dari situ juga ada pengalaman bagi beliau jadi Menteri Pertahanan 5 tahun dan kemudian juga ketika besok maju sebagai apa presiden itu sudah lebih ano lebih intens menalami persoalan karena kita tahu dalam konteks oke jadi Pak Prabowo kan di militer berarti sampai Pangkostrat kita sampai Kasat kita sampai Panglima TNI jadi saya kira pengalaman beliau dalam dunia militer itu duduk di Menhan 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 kan sipil bukan militer lagi kan jadi sejak Pak Harto kan waktu itu mengangkat Pak Poniman pada waktu itu menjadi dipisahkan lah Menhan Kampangak pada waktu itu kan nah jadi sebenarnya sudah civilian disitu dan pertahanan mencakup berbagai aspek dan karena itu kita bisa mengerti berarti tempat dan disitu ada manfaatnya juga bagi beliau pribadi tapi juga tidak mengabaikan ada pengorbanan yang begitu besar kan pandangan orang bisa negatif juga kepada beliau kenapa kok melawan Pak Jokowi kok tiba-tiba kok jadi anak buahnya katanya tapi kita harus fair juga dalam konteks itu siapa yang negarawan Pak Jokowi atau Prabowo itu dua-duanya ya dua-duanya bisa dianggap negarawan bisa dikatakan begitu artinya Pak Jokowi itu juga berjuang besar artinya menampung apa nyamanya mengajak orang-orang yang selama ini justru menjadi lawan politiknya begitu bersatu jadi agak berbeda dengan pemimpin yang lain pemimpin yang lain itu kadang-kadang berdasarkan kebutuhan aja jadi apa namanya kadang-kadang kalau sudah menang ya lawan-lawan dirangkul kawan-kawan ditinggalkan jadi agak disimpulkan PBB kelihatannya sudah mengerucit Pak Prabowo gitu ya ya walaupun belum final tapi ada arah seperti itu tapi saya yang mengatakan politik itu kan tetap dinamis jangan kita lupakan hal itu bisa terjadi dan bisa juga di luar apa yang saya ramalkan dan kita diskusikan hari ini bisa aja muncul calon baru tiba-tiba muncul formasi koalisi baru yang mencapai 30% karena masih ada waktu sampai Oktober masih ada waktu sampai Oktober jadi politik ini dinamis begitu tapi saya kira PBB juga belajar dari pengalaman ya seperti tahun 2000 sebelum-sebelumnya itu PBB memang sudah menentukan pilihan misalnya dukung Pak Prabowo pada 2014 ya begitu pada waktu itu ketua umumnya Pak Kaban pada waktu itu kemudian 2019 itu agak ada frisi di dalam tubuh apa namanya PBB sehingga baru detik-detik terakhir kita menyatakan kita mendukung Pak Jokowi nah sehingga proses negosiasi negosiasi politik itu sudah terlambat dilakukan nah jadi dari situ kita belajar pengalaman kita melihat bahwa formasi kekuatan politik yang ada sekarang seperti yang sudah kita diskusikan tadi calon-calon akan muncul seperti ini dan kita akan melihat ya PBB dimana akan menempatkan diri dan kita memang lebih baik di awal di awal itu kita bisa bernegosiasi lebih banyak untuk kepentingan kita semua tapi juga kepentingan partai supaya PBB kan kepentingannya satu aja supaya partai ini eksis dia bisa melampaui 4% dan itu dia bisa berkoalisi dengan siapa saja saya masih ingat betul ucapannya Pak Muhammad Nasir dia bilang Masyumi itu bisa kerjasama dengan siapa saja kecuali dengan PKI nah sekarang kan gak ada PKI Prof menandaskan saja dalam pertemuan di Padang tadi apakah diajak Papa Rabawan untuk jadi wapas? sebenarnya gak ada pembicaraan spesifik mengenai itu bahwa beliau mengatakan Pak Yusil sekali ini saya harap Pak Yusil bantu saya tentu Pak lebih baiklah kita sekarang bicara seperti ini dulu kan sebenarnya saya juga mau bantu Pak Prabowo kan 2014 saya bantu Pak Prabowo saya juga jadi ahli di MK pada waktu itu jadi walaupun orang cuma ingatnya saya jadi lawyernya Pak Jokowi menghadapi Pak Prabowo 2019 tapi 2014 saya hadir sebagai ahli di MK dalam posisi untuk membantu Pak Prabowo bukan pembela waktu itu pengacaranya Pak Magdiri Ismail ingat saya jadi saya diminta sebagai ahli tapi ahli yang menguntungkan beliau pada waktu itu dan cuman 2019 itu seperti ada sekat antara saya dengan Pak Prabowo itu yang datang ke rumah saya pada waktu itu Pak Sandi bicara Pak Sandi saya bilang kita mesti bicara ini kan politik politik ini kita mesti bicara take and give kita membantu tapi tolong kita dibantu juga seperti apa formula yang Pak Sandi kemukakan jawabannya ngambang dan itu pada waktu itu membuat banyak yang agak kecewa begitu karena udah all out mendukung tiba-tiba kemudian kok gak jelas jadi saya berkali-kali mau bertemu Pak Prabowo pada waktu itu selalu aja gak bisa sampai itu gak bisa akhirnya kan saya harus bersikap nah itu salah satu pertemuan ini gak bisa ada yang mau menghalang tapi ya setelah kemarin kita bertemu itu kita sama-sama sepakat kita menghilangi sekat-sekat seperti itu menghilangkan sekat-sekat seperti itu dan kita akan berkomunikasi secara lebih leluasa membicarakan segala sesuatunya dan saya pikir setelah menimbang-nimbang lima tahun Pak Prabowo juga ada di kabinet mungkin beliau ya diantara chancel yang ada itu mungkin kayaknya agak lebih tepat ya arahnya ke beliau tapi bagaimanapun di PBB harus kita bicarakan secara internal lebih dahulu Prof, pertanyaan saya masih ada beberapa hal sebenarnya tapi terbatas suatu terkait dengan Presiden Jokowi mengajak beberapa kali tentang penundaan atau perpanjangan apa sih menjadi keautoran beliau apakah program pemindahan IKN takut terbindah atau infrastruktur takut terkendala atau anak dan mantunya yang sekarang duduk di kepala daerah apa sih yang disampaikan kalau saya tangkap sih sebenarnya itu tidak muncul dari beliau tapi muncul dari orang-orang yang ada di sekitar beliau dan kita tahu kan sebenarnya Menteri Kabinet yang memunculkan masalah ini kan oleh Pak Luhut pernah juga Pak Bahlil pernah juga dan beberapa Menteri yang lain juga dan memang dalam kesempatan saya bertemu dengan Pak Presiden itu sempat saya tanyakan mula-mula ini gimana ini Pak Jokowi kok ada wacana Presiden 30 dia bilang ah enggak benar itu dasarnya apa Presiden 30 kan situ yang lebih mengerti konstitusinya saya bilang ya enggak mungkin kalau tiga kali itu kecuali ada amendement konstitusi saya bilang ya saya juga enggak pengen lah masa saya berani nabrak UD45 serius ngomong jadi pada awal-awal itu saya yakin bahwa sebenarnya itu tidak muncul ide itu dari beliau walaupun belakangan itu kan tidak amendement tidak tiga periode tapi perpanjangan pada waktu itu kan sebenarnya masih ada covid masih ada segala macam dan kita dalam keadaan ekonomi kita juga masih sukar bisa bertahan ekonomi kita juga agak kesulitan jadi pada waktu itu ada pikiran gimana kalau misalnya pemilu tidak berhasil dilaksanakan bisa enggak ada perpanjangan tapi ini kan ada kerubatan-kerubatan sendiri dan perlu diselesaikan nah ketika membicarakan masalah ini itu untuk tegas-tegas saya enggak mau jubat itu enggak tapi kita membicarakan kemungkinan-kemungkinan tentang itu itu ada jadi saya enggak tahu kalau soal IKN saya kira IKN memang tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat ya seperti rencana Pak Jokowi sebelumnya sudah pindah ke Ibu Kota itu sebelum Oktober 2024 kelihatannya tidak mungkin dilaksanakan sekarang ini begitu juga apa namanya kalau kita bicara kontinuitas yang agak sulit saya mengatakan begitu ya misalnya pilih orang si A si B supaya apa yang dilakukan Pak Jokowi akan diteruskan kita lihat bisa peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto jauh sekali berbeda Bung Karno itu mendukung Nasakom habis-habisan Pak Harto membubarin berkali kita ingat satu Pak Habibie begitu dekatnya dengan Pak Harto semua kebijakan-kebijakan Pak Harto di bidang politik secara radikal diubah oleh Pak Habibie jadi sebenarnya enggak akan ada jeminan juga tentang hal itu dilakukan tapi kalau misalnya kepentingan anak-anak beliau saya pikir anak-anaknya mungkin enggak perlu karir tapi untuk maju jadi calon presiden 2024 kan rasanya masih jauh jadi saya saya kira mungkin enggak sampai ke sana lah masalahnya Pak Satu lagi baru-baru ini kan heboh soal ongkos politik Pilgup di DKI yang disedorkan oleh tim suksesnya pengalaman prof mendukung capres cawapres juga di parkol sebenarnya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk sampai pemilu di capres kemudian di pemilu legislatif dan pilgup Pilpres dan pilek lebih gede mana sih dana yang dibutuhkan saya kira lebih banyak pilpres yang dibutuhkan kalau pilek itu itu yang saya tahu ya kita ini kan dengan dapil-dapil yang sudah dibagi-bagi begitu kita tahu dari partai-partai yang memperoleh kursi dari dapil yang sama berapa kos yang mereka keluarkan saya dengar katanya tidak resminya begitu mungkin sekitar 10 bilyar per satu dapil per satu dapil per orang per orang untuk anggota DPR untuk lolos jadi untuk misalnya melampaui threshold 4% itu dibutuhkan kos kira-kira apa namanya 4% itu kan sekitar 25 kursi atau P3 sekarang kurang dari 20 tapi anggap lah kata-kata 25 kursi 25 kursi itu kan berarti kalau itu 10 miliar 250 250 miliar tapi kan gak mungkin hanya perlu 25 kan harus 2 kali lipat 2 kali lipat berarti harus ditargetkan 50 50 dipatok minimal harus dapat 25 berarti kan kalau puluh uang 500 miliar jadi memang tidak sederhana untuk bisa ikut pemilu sekarang ini apalagi pemilu ini dengan sistem tertutup ya proporsional tertutup itu perat partai yang menjadi dominan untuk Pilek berarti partai 500 minimum siap ya untuk Capres Pilpres Pasal Menteri Lon barangkali pernah dengar dengar-dengar kabar-kabar selentingannya aja karena kan gak bisa sepenuhnya di audit karena di auditkan oleh tim kampanye presiden karena orang di lapangan kan bergerak sendiri juga yang banyak pengusaha di daerah orang simpati juga membiayai kegiatan itu paling tidak untuk pencalaan presiden perlu 4 kali lipat daripada berarti 2T minimum 2T berkomendasi dengan Cak Iwin untuk menyatukan visi-visi kemudian nanti akan diwujudkan dengan dalam bentuk deklarasi misalnya pertama itu kedua KWB itu keparti kekir tapi konforsisinya setuju dengan pemilihan terkir untuk dibanding terbuka karena kita menjual figur itu penting untuk membranding partai politik kedua itu kalau Cak Iwin ini saya memang menjerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebenarnya untuk bernegosiasi karena beliau sudah memulai saya menghormati kedua beliau Pak Prabowo pun Cak Iwin bagaimana pandangan mereka menghadapi ini karena kan yang koalisi ini ditentukan oleh PKB dan Keringga jadi keduanya memang harus kompak bahwa calon presiden sudah pasti Pak Prabowo calon wakil presidennya siapa Pak Kaca Iwin atau siapa yang lain itu tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan sekali ya nanti kan setelah survei-survei yang banyak sekarang ini mungkin kan ada simulasi juga misalnya pasaran A dengan B C dengan C itu bagaimana kemungkinan-kemungkinan dan saya kira itu walaupun tidak sepenuhnya 100% kita percaya dengan hasil survei tapi itu tidak-tidak menjadi suatu indikator juga dalam mengambil suatu keputusan politik jadi kami ini kan orang yang diajak belakangan untuk bergabung berdiskusi dengan Pak Prabowo ini sementara Pak Prabowo dengan Cak Imin kan sudah memulai ini sejak beberapa bulan yang lalu jadi kita menghormati kedua beliau walaupun tentu PBB mungkin partai yang kalau jadi bergabung ya begitu kan menjadi partai ketiga bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ini walaupun PBB tentu tidak hadir dengan kursi DPR tapi dengan perolehan suara itu juga bisa dihitungkan dalam proses pitalonan presiden yang kedua mengenai PBB ini partai besar partai kecil kita membranding membeli partai itu kan juga membutuhkan figur iya betul jadi memang saya sih berpendapat kedua-duanya itu ada plus minusnya sebenarnya gak ada satu sistem lebih baik daripada yang lain begitu tapi memang kalau kita bicara idealnya dari segi demokrasi memang peran partai itu memang harus kuat artinya memang partai itulah yang representasi dari keberagaman publik dalam demokrasi bukan individu-individu kan dan kita itu kan sudah menciptakan sistem Pilek diikuti oleh partai politik ya DPD diikuti oleh persorangan jadi sebenarnya sudah merupakan kombinasi antara keduanya tapi ya pekembangan politik kita ini sejak pasca Orde Baru ya uang itu menjadi sangat menentukan dalam pemilihan kecuali pemilu 99 pemilu 99 itu masih di kuali demokrasi masih begitu besarnya tapi pemilu sesudah itu ya pertimbangan finansial itu menjadi sangat penting jadi kalau partai dalam sistem tertutup partai lain kampanye dalam sistem terbuka justru finansial yang kampanye aktif itu adalah calon-calon yang sebenarnya direkut jadi memang ada plus minusnya juga dari situ dan PBB sebenarnya mendapat sama PDIP kemarin itu menggunakan sistem profesional tertutup tapi apapun sebenarnya yang diputuskan oleh MK nanti ya dalam pembicaraan saya dengan ketua-ketua partai yang lain ketika kita satu rahim termasuk juga dengan Golkar dengan Pak Erlangga kita mengatakan ya mungkin kita agak beda soal profesional terbuka tertutup ini dan kelihatannya cuma PDIP sama PBB yang sepaham dan PDIP minta bantuan PBB untuk maju sebagai pihak terkait di makamah konstitusi dan kita sudah bentangkan alasan-alasan kenapa kita membela sistem proporsional tertutup itu tapi apapun juga kita tunggulah putusan MK tuh dengan Pak Erlangga kita bilang kita ini kan sama apalagi Golkar yang sudah jauh lebih berpengalaman dibanding PBB kita ini ikut pemilu dari 1999 sampai sekarang kita sudah pernah ikut terbuka pernah ikut tertutup jadi bagi kita sebenarnya gak terlalu masalah sama aja suaranya baik Prof terima kasih banyak sekali informasi yang sudah di luar memori kami apalagi kita bicara terima kasih banyak saya kali ini agak sulit menjawab pertanyaan Anda itu karena di satu sisi saya ditempatkan sebagai analis mengamati tapi dalam pihak saya juga terlibat di dalamnya dan saya mencoba untuk senetral mungkin walaupun mungkin agak susah saya mengatakan objektif karena banyak faktor-faktor subjektif yang saya kemulakan dalam wajar kali ini baik Prof sekali lagi terima kasih Prof Yusril Isam Henra Pakar Hukum Tata Negara juga Advokat dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang demikian bincang-bincang kami Tribuners dan Pemirsa Warta Kota kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih Prof